Assalamualaikum Hai semuanya Terima kasih banyak yang udah mau klik video ini Selamat datang kembali ke channel aku Gimana nih kabarnya hari ini Semoga saudara muka sehat ya Ini aku editnya hari pertama puasa Teman-teman Padahal ini tuh Gak nyambung banget ya misalkan aku uploadnya Di hari pertama bulan puasa Tapi gapapa daripada membazir ya Untuk videonya Daripada gak ke upload Jadi yaudah aku upload aja untuk hari ini Dan aku editnya juga pas Hari pertama puasa ya teman-teman Karena kemarin juga aku baru habis upload Dan baru sempet aku edit juga Oke disini tuh Aku lagi mau bongkar Untuk meja aku Maksudnya bongkar untuk wall stickernya Ini tuh Udah lama Sebenernya untuk Rencananya untuk aku bongkar-bongkar Untuk aku lepasin Untuk si Apa nih Stikernya ya teman-teman Tapi Kemarin tuh aku lagi mikir-mikir juga Misalkan Aku buka sekarang Pasti nanti bakalan nempel-nempel Bekas lem dari stikernya ya Dan ternyata Dan ternyata bener-bener Yang aku Yang dari perkiraan aku ya teman-teman Dan Apa ya Aku tuh kesusahan banget Misalkan Mau lap-lap untuk si mejanya Misalkan Kotor Abis masak Abis Bersih-bersih itu Susah banget di lapnya Karena memang kan nempel ya Misalkan aku lap-lapin juga pasti bakalan nempel banget Teman-teman Untuk lapnya sendiri ya Jadi Agak nyesel juga sih ya Gak nunggu Stikernya Yang baru datang dulu Baru dibuka Tapi udah terlanjur sih Gak apa-apa ya Oke disini Aku udah selesai untuk Buka-bukain dulu Stikernya ya teman-teman Ini aku lagi Susun-susun lagi Untuk Tempat perbumbuan aku Wadah-wadah Bumbu-bumbunya Aku susun-susun ulang lagi Sesuai yang tadi Memang gak aku ubah-ubah lagi teman-teman Karena ini udah Posisi nyaman aku ya Disini aku mau refill kerupuk dulu Ini tuh kerupuk yang Buatan ibu aku ya Tapi ini tuh Irisnya lebih kecil-kecil Karena memang sisa Dari adonannya gitu Teman-teman Aku potong-potongin Aku iris-irisin Daripada Bumbu Basir ya Jadi Mending aku jemur Dan Buat stok nanti Kerupuk bulan puasa Oke Ini lanjut lagi Ke bagian kompor Apa nih Olap-lapin ya Karena tadi tuh Abis goreng ikan Dan lumayan banyak banget Bekas minyak Cipratan dari goreng ikan Jadi Sekalian aku lap-lapin ya Teman-teman Ini juga aku tumpahin Untuk sisa minyaknya Ke wadah minyak bekas aku Tuh ya teman-teman Susah banget Ngelapnya Malah nempel gitu Untuk lapnya sendiri ya Misalkan aku lap Mejanya ini Oke Oke nih lanjut lagi Kemarin Kan aku habis dari Tempat martel aku ya Dan dibawain Pas pulangnya Dibawain Apa nih Serikaya ya Teman-teman Ini tuh sebenernya Serikayanya udah Beberapa Ada yang udah mateng Tapi Aku taruh di bagian atas Biar nanti Pas mau makan Tinggal ambil Di bagian atasnya aja Oke Sekarang ke bagian kulkas Rencananya tuh Aku mau bersihin Kulkas aku dulu ya Teman-teman Yang berantakan banget ini Kotor sih Enggak ya Tapi Lebih ke berantakan Untuk penyusunannya tuh Udah berantakan banget Enggak karuan Aku taruhnya Asal-asalan aja Dan Kemarin itu Wadah aku baru banget Dateng Untuk Wadah Makanan ya Kontainer gitu Tapi kontainernya Ala-ala aja Yang murah banget Gitu ya teman-teman Yang perbijinya itu Seribuan Ada seribuan Dua ribuan Tiga ribuan Tergantung ukurannya Aku tuh kemarin beli Ukuran ada yang Lima ratus mili Terus Tujuh ratus mili Tujuh ratus dua puluh ya Terus Seribu mili Dua ribu mili Sama tiga ribu milinya Tiga liter lah ya Itu rencananya tuh Aku mau buat Taruh tempat Kayak ikan Di freezer ya Untuk Tempat taruh Apa ya Pokoknya stok makanan Stok protein lah Pokoknya ya Rencananya kan Aku mau beli ayam ya Atau gak ceker Nanti kayak gitu Tapi sebelumnya Aku juga mau minta Maka teman-teman Misalkan suara aku Di video ini tuh Apa ya Kedengerannya lumayan kecil Karena memang aku tuh Apa ya Voice overnya tuh Baru banget Abis bangun tidur Jadi Masih agak ngantuk Terus malam juga Mbak Gadang masak ya Dan Dua hari terakhir ini Aku tuh Lagi kurang tidur Karena memang Lagi gak enak banget Perutnya Bolak-balik Kamar mandi Jadi Apa ya Kurang tidur Gitu lah pokoknya Teman-teman Jadi lumayan lemas Dan Aku gak dapet Puasa pertama Karena memang lagi halangan Jadi Apa ya Malah makin Sering ke Kamar mandi ya Teman-teman Semoga aja Perut aku Segera pulih Biar nanti Pas puasa Gak Kayak gini lagi Ya teman-teman Oke Ini Aku lagi Nyusun-nyusun Untuk Apa tuh Bumbu-bumbu aku ya Teman-teman Untuk isian kulkas aku Ini tuh Sebenernya kosong banget ya Untuk kulkasnya Karena cuma ada Sisa Stok cabai hijau Aku sama cabai Rawitnya Cuma sedikit doang Sama tahu Cuma beberapa biji Ini juga potongan coklat Yang Dari entah kapan Ini masih ada Karena memang aku Belum Belum bikin Bebikinan gitu Jadi masih ada Sisanya Cuma Paling dimakan Sama anak aku Gitu ya Sisanya Nanti Karena memang Masih bingung Mau bikin apa Untuk coklatnya Oke disini Kemarin tuh Aku sempet Pilih-pilih Sayur Tapi belum sempet Aku masak Jadi aku taruh Di wadah Topes kecil Itu aja Disini aku juga Punya Stok bumbu Jadi teman-teman Kemarin dibawain Sama ibu mertua aku Tapi belum sempet Aku pake Karena kebanyakan Aku masaknya Simple aja Yang Lebih ke iris Iris gitu aja Untuk bumbunya Teman-teman Jadi Belum aku pake Sama sekali Mungkin nanti pas Masak Untuk buka puasa Bakalan aku pake Mungkin aja Pokoknya ya Yang penting Aku punya stok aja Nanti Misalkan Memang lagi Mau masak ribet Tinggal pake Bumbu Jadi karena memang Udah lengkap banget Untuk bumbu-bumbunya Oke Tinggal disusun Tuh ya teman-teman Kosong banget Untuk kulkasnya Disini wadahnya Sebenernya udah banyak Tapi aku belum sempet beli Maksudnya belum sempet belanja Untuk isian kulkasnya Jadi entahlah nanti ya Oke disini tinggal susun-susun aja Karena memang kosong banget Jadi gampang banget Tinggal susun-susun aja ya teman-teman Gak terlalu yang Wadahnya Ditaruh dimana Gitu ya Tinggal disusun aja Nanti juga kan Misalkan mau belanja lagi Nanti bakal disusun ulang lagi Oke udah selesai Ini tinggal Rapi-rapiin aja sedikit Ini sebenernya Aku tuh mau lapiin mejanya Teman-teman Tapi karena susah Jadi yaudah Aku biarin aja Karena tadi kan Ada tetesan-tetesan air gitu ya Dari bekas Ada kulkas Oke disini Aku lagi liatin Srikaya yang ada Di samping rumah ibu aku Itu aku panen dulu Teman-teman Ada tiga buah Lumayan besar juga Disini aku Agak naik gitu ya Mohon maaf Ini tuh Gak terlalu bagus sebenernya Untuk Srikayanya Karena memang Gak terlalu Apa ya Bersih gitu teman-teman Jadi gak apa-apa deh Ini juga aku gak bawa ke rumah Aku taruh di rumah ibu aku aja Ini tuh ya teman-teman Lumayan besar Lumayan lah ya Nanti Buat makan Nenek aku Atau gak ibu aku Oke teman-teman Aku skip lagi ya Ini tuh kemalam Harinya Kita lagi makan di luar Karena suami aku Lagi pengen ngebasu Katanya aku juga Lagi pengen banget Makan yang pedes-pedes Gitu yang anget-anget Jadi aku ngajak suami Aku makan di luar Untuk makan malamnya Disini anak aku Aku mintain mangkok kosong Seperti biasa ya Aku mempesen dua Apa tuh Dua porsi Tapi aku selalu mintain Mangkok kosong Untuk aku paruh Paruhin Isian bakso aku Oke selamat makan ya teman-teman Dan video aku Untuk kegiatan hari ini Cuma segini aja Semoga teman-teman Gak bosan ya Untuk nonton video aku Dan selamat menjalankan Ibadah kuasa Terima kasih banyak Yang udah nonton sampai habis Assalamualaikum Bye bye Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax